Raja Silat Jelit 19 Kerbau ajaib terluka Li Xiaowie dengan pelan mengangguk agaknya di dalam hatinya ada sesuatu urusan sehingga lama sekali dia tidak memberikan jawabannya Sepasang matanya dengan termangu-mangu memandang ke arah tembok kota Teng yang yang ada di tempat kejauhan Terlihatlah sesosok bayangan manusia melewati tembok itu disusul dengan kerbau tersebut mengikuti dari belakangnya Tak terasa lagi dia menghela nafas panjang Hei tidak kecandak, tidak kecandak setelah masuk ke dalam kota jangan barap bisa kecandak serunya perlahan Ternyata dugaannya sedikit pun tidak salah Sebentar kemudian kerbau itu tampak Sudan berlari kembali dan tak lama berselang sudah tiba di belakang rumah penginapan itu Ie Cici, Wan Moai terdengar Lim TOU berseru dengan amat kerasnya Tempat ini tidak bisa ditinggalkan lebih lama lagi, mari kita cepat pergi dari sini Si gadis cantik pengengon kambing itu segera menoleh ke belakang Sewaktu dilihatnya ada beberapa orang tosu yang loncat naik ke atas atap rumah lalu ujarnya Pengemis busuk itu sudah melarikan diri ke dalam kota Teng, yang kita pun harus pergi Lebih baik kalian menolong kawan-kawan yang terluka untuk dibawa pulang Sedangkan orang yang membinasakan Chiang Bun Jin kalian benar-benar adalah si penjahat naga merah itu Mau percaya atau tidak terserah dirimu Sedangkan mengenai pengemis yang melukai kalian kami akan melakukan pemeriksaan setelah-setelah tiba di kota Teng yang sambung Li Xiaowie lagi Jika kami berhasil mengetahuinya tentu kami akan memberi kabar kepada kalian Oh ya ah, kalian tinggal di mana? To'osu itu tidak langsung menjawab termenung berpikir sebentar lalu baru sahutnya Untuk mencari orang yang sudah membinasakan Chiang Bun Jin kami di seluruh daerah serta keresidenan di seluruh daerah Tiong Goan Tentu ada anak murid Butong Pei kami Tiga hari kemudian tentu ada orang yang muncul menemui kalian berdua, selamat tinggal Selesai berkata dia segera menjura memberi hormat lalu bersama-sama meloncat turun ke bawah Dan mengikuti kawan-kawannya yang masih mengerang-nerang kesakitan berlalu dari sana Si gadis cantik pengengon kambing serta Li Xiaowie sehabis mengatur urusan ini sehingga jelas Barulah hujarnya kepada Lim T.O.U Ayoh perak dari sini, untuk sementara waktu lebih baik kita menginap beberapa hari dulu di dalam kota Teng yang untuk menyelidiki asal-usul dari pengemis tersebut Apalagi baju yang compang-camping dari adik T.O.U ini pun harus diganti Lim T.O.U tertawa, sepasang kakinya menjepit kencang perut kerbaunya dengan memimpin di muka dia berlari Terlebih dahulu sedang si gadis cantik pengengon kambing serta Li Xiaowie pun pada meloncat turun dari atap dan berkelebat mengikuti dari belakangnya Sesampainya di dalam kota Teng, Yang, Lim T.O.U tidak bisa terus menerus menunggang di atas kerbaunya sehingga bisa menimbulkan kecurigaan orang lain Terpaksa dia meloncat turun dari kerbaunya bersama-sama dengan Li Xiaowie serta gadis cantik pengengon kambing berjalan masuk ke dalam kota Saat ini hari sudah siang, beberapa orang yang sudah ada satu hari satu malam tidak makan maupun minum segera berjalan memasuki sebuah rumah makan Lim T.O.U mengikat kerbaunya di depan kedai itu lalu bersama-sama dengan kedua orang gadis itu berjalan masuk ke dalam rumah makan dan mencari tempat dekat dengan ujung jalan Terlihatlah sambil berdahar ujar Li Xiaowie dengan suara perlahan Jangan makan terlalu banyak, untung sekali kemarin malam bisa bertemu dengan adik T.O.U Apalagi adik T.O.U pun sudah pernah pergi ke perkampungan I.E.E.E.C. Waktu seperti ini paling bagus kita membicarakan soal-soal tersebut Apalagi kita pun harus menentukan langkah-langkah selanjutnya bagaimana kalau kita minum marak Si gadis cantik pengengon kambing yang tinggal di atas gunung Godie selain tiap hari minum sari buah atau madu Belum pernah dia orang merasakan arak yang sesungguhnya, dialah yang pertama berteriak setuju Sebaliknya Lim T.O.U yang mendengar Li Xiaowie menyuruh dia menceritakan apa yang dilihatnya di perkampungan I.E.E.E.C. Hatinya menjadi sangat terperanjat, pikirnya Suruh aku bicara? Li Pebo sudah meninggal dunia apakah aku harus memberitahukan kepada I.E.C. pada waktu ini? Berpikir sampai di situ dia segera berseru menolak Tidak, lebih baik kita jangan minum arak, I.E.C.C. serta Wanan Muai selamanya belum pernah minum arak Kalau sampai mabok lalu bagaimana? Kita minum sedikit saja bukankah tidak? Mengapa ujar Li Xiaowie sambil tertawa? Betul titik betul sahut si gadis cantik pengengon kambing dengan cepat Hei pelayan, cepat kemari Segera tampaklah seorang pelayan berlari mendatang Dengan sangat hormat sekali tanyanya Hei koan membutuhkan apa Ambilkan arak yang paling bagus Seru si gadis cantik pengengon kambing dengan gagahnya Pelayan itu segera menyahut dan dengan cepat berlalu dari sana Pada saat itulah terdengar suara depan kaki yang amat ramai Tampak dua orang muncul di balik tangga loteng Sekai pandang saja Lim T.O.U. segera mengenali kembali Kalau kedua orang itu adalah si Huo S.O.U. serta si T.O.U. yang pada setahun yang lalu diperintahkan oleh A.O.U. untuk menawan dirinya Lim T.O.U. tidak ingin dirinya sampai dikenali Cepat-cepat dia melengos ke iwar jendela menghindarkan diri dari bentrokan pandangan dengan mereka berdua Kedua orang itu segera memilih tempat sewaktu melihat Li S.O.U. serta si gadis cantik pengengon kambing ada di sana Mereka dibuat tertegun Agaknya mereka pun mengenali kembali kalau kedua orang gadis ini adalah orang-orang dari perkampungan I.E.H.E. C.O.U. Walaupun Lim T.O.U. tidak melibat ke arah mereka Tetapi ketajaman pendengarannya saat ini jauh melebih orang lain Segera terdengar olehnya si Huo S.O.U. itu sedang berbisik kepada Sang T.O.U. Tidak ku sangka mereka bisa demikian cepatnya tiba di dalam kota Bangsa cilik yang melengos itu pastilah Lim T.O.U. Betul, sahut T.O.U. itu dengan suara yang amat lirih Setahun yang lalu kita tidak berhasil menawan dirinya Kali ini dia sendiri cari jalan mati kita tidak boyah melepaskan dirinya kembali Eh titik bangsa cilik itu sudah melihat kita Cepat kita pergi dari sini kau awasi mereka dari depan pintu biar aku pergi memanggil kuncu datang Selesai berkata dengan tergesa-gesa kedua orang bangkit berdiri dan berlalu dari tempat itu Saat itulah Lim T.O.U. baru menoleh ke arah si gadis cantik pengengon kambing serta Lisi A.W.E. Ujarnya I.E. Cici Wan Moai Moai kalian kenal dengan mereka berdua? Tidak kenal? Jawab Lisi A.W.E. sambil gelengkan kepalanya Tetapi aku pun rasanya pernah bertemu tetapi untuk sesaat sudah lupa entah ketemu di mana Pada setahun yang lalu mereka berdua mengikuti A.W.E. Yoakbo mendatangi perkampungan I.E. H.E. Cung Dan memaksa aku lari kalang kabut ini hari I.E. Cici serta Wan Moai harus membalaskan sakit hatiku ini Lim Koko kenapa tidak kau katakan sejak tadi? Tiba-tiba si gadis cantik pengengon kambing itu sambil meloncat bangun dari tempat duduknya Saat ini mereka berdua sudah mengeloyor pergi bagaimana kita bisa membalaskan sakit hatimu tempoh hari? Lim T.O.U. segera bersenyum Jangan cemas jangan keburu-buru sahutnya Sebentar lagi mereka bakal kembali lagi Kata mereka mau segera pergi untuk memanggil kuncunya Kalau tidak percaya coba kalian lihatlah di depan rumah makan ini kan masih tertinggal seseorang yang sedang mengawasi diri kita Si gadis cantik pengengon kambing itu segera menengok keluar jendela Ternyata sedikit tidak salah tampaklah si T.O.U. itu sedang berdiri bolak-balik di samping rumah makan mengawasi mereka Melihat hal itu si gadis cantik pengengon kambing menjadi agak mendongkol Ujarnya kepada Lim T.O.U. serta Li Siawi S. sambil lari menuruni tangga loteng Kalian lihat saja, aku segera tawan dirinya Ehi, Wan Moai jangan pergi cegah Lim T.O.U. dengan cepat Bukankah lebih baik kita menanggu kuncirnya terlebih dahulu Tetapi si gadis cantik pengengon kambing itu tetap tidak mau tahu diangotot mau turun ke bawah memberi hajaran kepada orang tersebut Melihat hal itu terpaksa ujar Lim T.O.U. kembali Jika lawan Moai benar-benar ingin memberi hajaran kepadanya lebih baik Jangan turun tangan sendiri, begini saja kau lepaskan tali pengikat kerbau itu biar dia mencari gara-gara dengan dirinya Sedangkan kita menonton permainan bagus dari atas loteng bagaimana? Si gadis cantik pengengon kambing itu berpikir-pikir sebentar akhirnya dia tertawa Baiklah, sahutnya dengan gembira Selama setahun ini bukannya kau berhasil melatih ilmu silatmu Sebaliknya melatih seekor kerbau ajaib sungguh merupakan suatu peristiwa yang sangat mengherankan sekali Selesai berkata dia segera turun dari loteng untuk melepaskan tali pengikat kerbau tersebut Lalu kembali lagi ke atas loteng Mereka bertiga dengan serta-merta melongokan kepalanya ke bawah untuk menonton tontonan tersebut Padahal seluruh perbuatan kerbau itu terus mengikuti perintah dari Lim TOU yang kirim dengan menggunakan ilmu menyampaikan suara Sudah tentu sebelum diperintah Lim TOU kerbau itu tidak akan menunjukkan gerakan apapun Saat ini Lim TOU sama sekali tidak bermaksud untuk melukai toosu tersebut Dia cuma gemas sehingga punya niat untuk mempermainkan dirinya Setelah tali yang mengikat kerbau itu dilepaskan oleh si gadis cantik pengengon kambing Lim TOU secara diam-diam lantas mengerahkan ilmu menyampaikan suaranya memberi perintah Tampak kerbau tersebut tenang di tengah jalan lalu pandang keki ke kanan Tiba-tiba sambil menyentakan kakinya di atas tanah sehingga membuat debu pada beterbangan memenuhi angkasa dengan amat ganasnya lari menerjang ke arah sang toosu Melihat kejadian itu si gadis cantik pengengon kambing menjadi amat girang sekali Hahaha, sudah hampir teriaknya keras, kali Ini sang toosu bau pasti akan kehilangan nyawanya Aku kira belum tentu, sabut Lim TOU dengan perlahan Kelihatannya kerbau itu tak suka melukai dirinya Aku tidak percaya, bantah gadis cantik pengengon kambing itu dengan ngotot Bagaimana kalau kita bertaruh siapakah yang kalah harus didenda dengan tiga cawan arak Diam-diam di dalam hati Lim TOU merasa sangat geli sebab jika betul-betul mau bertaruh si gadis pengengon kambing pasti akan menderita kekalahan Sebentar saja kerbau itu sudah hampir mendekati tubuh sang toosu tapi dia orang masih tidak merasakan adanya bahaya yang mengancam Saat itulah mendadak tampak si Hwasyo sudah berlari mendatangi sambil berteriak keras Mau heng awas bahaya, cepat nyinkir tanda seru Padahal sejak kerbau itu berhasil membubarkan kepungan toosu-toosu Butong Pei terhadap Tionggoan Semkoai Serta kehebatannya pada waktu berada di rumah penginapan, di luar kota Teng yang sudah membuat namanya tersebari uas di seluruh dunia Kangou Orang-orang bulim yang berada di sekitar tempat itu siapa saja sudah tahu kalau di tempat tersebut sudah kedatangan seekor kerbau yang sangat ajaib dan lihai sekali Seng toosu yang diperingatkan oleh Seng Bwasyo atau si Rase Terbang Jien Hwe tidak terasa lagi menjadi terperanjat Telapak tangannya segera dilintangkan ke depan dada lalu kirim pukulan dasyat menghajar kerbau tersebut Lim T.O.U yang ada di dekat jadla dapat melibat seluruh kejadian itu dengan jelas, pikirnya Manusia tidak tahu diri aku punya maksud melepaskan dirimu sebaliknya kau malah melancarkan serangan hendak menghajar kerbau ku Tanda petik Melihat itu dia mengeluarkan suaranya dengan nyaring Jadi kau kau Kerbau itu segera berputar ke kiri lalu berbalik ke sebelah kanan dengan amat cepat sekali berhasil menghindarkan diri dari serangan pukulan toosu tersahat Disusul berkumandangnya suara jeritan aneh lalu menerjang kembali ke depan Seng Toosu yang melancarkan pukulannya untuk menghantam kerbau itu dalam bati mengirap pukulannya pasti akan mencapai pada sasarannya Dia sama sekali tidak menyangka kalau gerakan dari kerbau itu bisa begitu cepatnya Di dalam keadaan yang amat terperanjat ujung kakinya segera menutul permukaan tanah lalu meloncat naik ke tengah udara Agaknya di akar maksud untuk meloncat naik ke atas punggung kerbau tersebut lalu turun tangan dari atas Waktu itu sekalipun Seng Kerbau memiliki kepandayan yang lebih tinggi pun tidak akan bisa mengapa-apakan dirinya Sejak semula Lim Teo sudah menduga dia orang bisa berbuat demikian Baru saja sepasang pundak dari toosu itu sedikit bergerak Lim Teo sudah kirim perintah lagi Tong Kerbau itu tiba-tiba angkat kepalanya sepasang tanduknya diterjangkan ke depan Tepat menghajar pada diri toosu itu membuat Seng Toosu menjerit kesakitan Aduh uh uh, disertai suara jeritannya amat keras Hawa murni yang semula dikumpulkan di bagian kaki seketika itu juga terbuyar lagi Berak, tiada kuasa lagi tubuhnya terjengkang ke atas tanah lalu berguling-guling seperti halnya si ekor anjing yang kena gebuk, seluruh tubuhnya kotor kena debu Seketika itu juga memancing tertawa si gadis cantik pengengon kambing serta Li Xiaowie yang amat keras, secara diam-diam Lim Teo pun merasa hatinya sangat puas sekali Mendadak titik segulung angin pukulan yang amat tajam sekali menerjang dari belakang tubuhnya disusul berkelebatnya sesosok bayangan hijau dengan amat cepatnya Lim Teo menjadi sangat terkejut sekali pada saat pikirannya berputar hawa murninya dengan cepat disalurkan ke seluruh tubuhnya untuk menerima datangnya serangan tersebut dengan keras lawan keras Dia cuma merasakan hatinya sedikit tergetar hebat, diam-diam pikirnya Sungguh lihai ilmu jarinya Dengan cepat dia menoleh ke belakang, entah sejak kapan di tempat itu sudah bertambah seorang gadis berbaju hijau, sepasang alisnya dikerutkan rapat-rapat dan berdiri termangu-mangu disana Lama sekali baru terdengar dia membentak keras Bangsat cilik, dendam sakit hati atas kematian adikku belum terbalas Hari ini engkau hendak menggunakan kerbaumu untuk melukai orang HMM jika punya kepandayan ayoh keluar kita bertempur sebanyak 300 jurus Lim Teo yang melihat gadis berbaju hijau yang ada di hadapannya sekarang ini semakin dilihat semakin mirip dengan Chiang Beng Ho itu pengemis cilik yang ditemuinya Sewaktu ada di dalam penjara lalu kena hajar mati di tangannya, dalam hati segera menduga tentunya dia orang adalah Toa Kuncu dari Kiem Tiapei Siapa toh musuh besar pembunuh adikmu tanyanya mengejek Dengan tidak tanya-tanya dulu kamu sembarangan melancarkan serangan menotok orang, macam manusia apa itu? Saat itu si gadis cantik pengengon kambing serta Lisi Yawie pun sudah menoleh sewaktu mereka berdua melihat wajah gadis berbaju hijau itu amat cantik dengan alis yang hitam lengkat dengan bibir yang kecil muncul diam-diam memuji tak hentinya Gadis cantik pengengon kambing yang sekali pandang saja sudah menaruh simpati kepadanya segera berseru Cici ini kenapa harus marah-marah ada perkataan kita bicarakan dengan perlahan mari-mari silahkan duduk Jarang sekali aku bisa bertemu dengan manusia seperti Cici di dalam bulim saat ini bagaimana kalau kita saling meneguk satu cawan arak? Sehabis berkata dia bangkit berdiri dan mempersilahkan tamunya untuk duduk Sebelumnya gadis berbaju hijau itu datang dalam keadaan gusar setelah melihat sikap gadis cantik pengengon kambing yang amat menarik dan ramah sekali walaupun dia orang dibuat serba susah tapi hawa amarah bisa dipadamkan separuh bagaian Dengan paksakan diri dia melemparkan sebuah senyuman pada gadis cantik pengengon kambing itu Moai Moai ini tentunya adalah si gadis cantik pengengon kambing bukan? Ujarnya dengan perlahan, aku dengar dari ibu katanya kepandaian silatmu amat tinggi wajahnya pun Amat cantik sekali Ini hari bisa bertemu sendiri dengankah sudah tak terkira ternyata berita itu tidak bohong Ah mana-mana Cici memana berseni menerima penghargaan itu Seru gadis cantik pengengon kambing berulang kali Siaw Moai Li Wan Giok tidak lebih cuma seorang gadia dusun yang kasar Soal kepandaian silat aku orang tidak lebih cuma memahami sebagian bulu luarnya saja Lalu dia memperkenalkan diri Li Xiaowie kepadanya Ini adalah Xiaowie Cici, dia pun Sili yang merupakan suci Moai dengan diriku Gadis berbaju hijau itu pun segera tertawa dengan menganggukan kepalanya kepada Li Xiaowie Tetapi dia tahu Li Xiaowie inilah yang dahulu menerjunkan dirinya ke dalam jurang untuk menyusul kekasihnya Tidak terasa lagi dia memperhatikan Xiaowie dengan pandangan aneh Membuat Li Xiaowie merasa malu dan melengos ke arah lain Saat inilah dengan perlahan gadis berbaju hijau tersebut menoleh ke arah gadis cantik pengengon kambing Dan bertanya Menurut pandanganku, Moai Moai dengan usia yang masih amat muda ternyata sudah berhasil mencapai taraf kesempurnaan di dalam hal ilmu silat Tentunya kau pun berasal dari perguruan yang sangat terkenal sekali Entah maukah Moai Moai menyebutkan asal perguruanmu Mendengar perkataan itu diam gadis cantik pengaugon kambing berpikir keras Walaupun dari pihak Yam Tianpei tidak ada ganjalan sakit hati apa-apa dengan dia tetapi mereka selamanya tidak akur Jika kalau aku terus terang memberitahu kepadanya tentu dia tidak mau besikap halus lagi terhadap kita Tetapi aku pun tidak bisa menipu dirinya Berpikir akan hal ini tidak terasa lagi dia berpikir keras beberapa saat lamanya tanpa bisa menjawab Si gadis berbaju hijau yang melihat pihak lawan sama sekali tidak memberikan jawaban Sekali pandang saja dia sudah bisa mengetahui tentunya si gadis cantik pengengon kambing itu mempunyai sesuatu kesukaran Dan karenanya dengan cepat ujarnya Jikalau Moai Moai merasa ada kesukaran untuk dibicarakan lebih baik jangan dikatakan lagi Tentang hal ini bukannya ada perkataan yang sukar untuk diucapkan sahut si gadis cantik pengengon kambing itu dengan cepat Cuma saja sesudah si Yao Moai katakan kemungkinan sekali Cici akan menganggap diri kami sebagai musuh besar Begini saja setelah aku katakan kau jangan menganggap kita sebagai musuhmu Biarlah urusan mereka diselesaikan oleh mereka urusan kita, kita yang menyelesaikannya sendiri Mendengar perkataan ini mendadak si gadis cantik berbaju hijau itu meloncat bangun, air mukanya berubah amat hebat Apa maksud perkataanmu itu teriaknya keras? Jikalau Moai Moai adalah musuh besar dari kami keluarga Chiang Maka maafkan aku orang tidak bisa mengikuti petunjukmu itu Titik Gadis cantik pengengon kambing yang melihat gadis berbaju hijau itu begitu bernafsunya dia segera tersenyum Soalnya ini sebenarnya tidak begitu memberatkan, ujarnya perlahan Tahan, ayahku adalah si cangkul Pualam Liseng, tentunya Cici mengetahuinya bukan? Si gadis berbaju hijau yang mendengar disebutnya nama Li Elojie seketika itu juga dia buat berdiri melongo dengan matuh, terbelalak lebar lama sekali baru ujarnya Oh 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 kiranya kau adalah putrinya tidak aneh kalau harus berbicara demikian Tetapi secara tiba-tiba gadis cantik pengengon kambing itu menuding ke arah Lim T.O.U Lalu tahukah siapakah dia orang tanyanya kepada gadis berbaju hijau? Lim T.O.U yang ada di sampingnya tak terasa lagi dibuat kebingungan, pikirnya Aku bukankah apa-apanya ayahmu, buar apa dia bertanya-tanya Buat apa kau mengurusi, siapakah dia orang terdengar si gadis berbaju hijau itu berteriak dengan amat gusarnya Aku cuma kenal dia adalah musuh besar pembunuh adikku Sekalipun ini hari aku tidak turun tangan membinasakan dirinya Tiga hari kemudian dia orang tidak akan berhasil lolos dari tangan kami orang pihak Kiem Tian Bun Semakin berbicara si gadis berbaju hijau itu semakin marah Membuat Liz Yawie yang ikut mendengarkan di samping merasa tidak sabaran lagi Sepasang alisnya dikerutkan rapat-rapat sedang wajahnya berubah menjadi merah padam Aku kira belum tentu berhasil, serunya dingin Cis, bukankah dia adalah kekasihmu? Seru gadis berbaju hijau itu mendadak sambil meloncat bangun Di dalam urusan ini maaf tidak bisa dihapuskan lagi Waktu itu harap kau orang bisa menahan sakit batimu Airmu kali si Yawie berubah memerah Mendadak dia bangkit berdiri Wajahnya yang merah padam kini sudah berubah menjadi kehijau-hijauan Dia betul kekasihku atau bukan kenapa kau orang ikut campar bentaknya keras Kau tidak usah banyak berbicara di sini jikalau ada kapan dayan cepat kerahkan keluar Aku mau coba lihat seberapa kelihayan dirimu OOOH titik OOOH titik baru saja belajar ilmu silat beberapa hari Dari Lielo Ojiye Ciam Pue sekarang sudah mau menantang orang untuk berkelahi EJ Gadis berbaju hijau itu Kau orang ihat dulu kekuatanmu sendiri apakah bisa menangkan diriku Tutup mulutmu bentak Lies Yawie tak dapat menahan sabar lagi Tangannya dengan cepat disilangkan ke depan dada lalu kirim satu pukulan menghajar ke arah dada lawan Gadis berbaju hijau itu tertawa dingin Dia tetap berdiri di tempatnya semula sama sekal tak bergerak menanti serangan dari Lies Yawie mendekati badannya mendadak Telapak kirinya menyilang ke depan dada sedangkan tangannya dengan cepat bagaikan kilat menerobos menotok ke depan Lim teo utau ilmu jari si gadis berbaju hijau itu sangat lihai sekali Tidak terasa dia menjadi amat terperanjat Di dalam keadaan yang amat terdesak untuk menolong jiwa dari Lies Yawie ini Tanpa berpikir panjang lagi dia segera membentak keras Jangan melukai EJ Ciciku Sereet dengan dasyatnya dia orang kirim satu pukulan Menghantam tubuh gadis berbaju hijau itu Gerakan masing-masing pihak dilancarkan amat cepat sekali bagaikan menyambarnya kilat di tengah hangkasa Baik si gadis berbaju hijau serta Lies Yawie tidak bisa menghindarkan diri dari serangan tersebut Segera terdengarlah dua kali jeritan kaget tubuh gadis berbaju hijau maupun Lies Yawie pada waktu yang bersamaan pada rubuh ke atas tanah Si gadis cantik pengengon kambing serta Lim TOU cepat-cepat meloncat bangun dari tempat duduknya dan lari Menghampiri si gadis berbaju hijau serta Lies Yawie untuk memeriksa keadaan lukanya Tampaklah gadis berbaju hijau itu terkena pukulan Lim TOU sehingga lengan kirinya patah Sebaliknya Lies Yawie berhasil ditotok jalan darah Cibun Hiat pada tetek sebelah kanannya oleh serangan gadis berbaju hijau itu Jalan darah Cibun Hiat ini merupakan salap satu jalan darah penting Di dalam keadaan tergesa-gesa si gadis berbaju hijau itu melancarkan serangannya bahkan harus melewati hembusan angin pukulan dari Lies Yawie pula Membuat serangannya tidak begitu keras lagi Dengan demikian Lies Yawie pun berbasil meloloskan diri dari bahaya maut Ilmu silat partai Kiem Tianpei mengutamakan ilmu jarian Wistui Hunci dapat mengangkat namanya di dalam bulin Sekalipun serangan tadi enteng saja tetapi membuat Lies Yawie cukup terpukul pingsan Lim TOU tidak menggubris lagi pantangan lelaki dan perempuan lagi Dengan cepat dia salurkan hawa murninya menguruti dada Lies Yawie untuk membebaskan dirinya dari totokan jalan darah tersebut Gadis cantik pengengon kambing yang sedang memeriksa keadaan luka dari si gadis berbaju hijau itu dapat melihat tangan kirinya sudah patah Oleh serangan tadi Sekalipun demikian sambil menggigit bibir menahan rasa sakjuk dia meronta-ronta bangun dengan pandangan rasa mendendam teriaknya pada diri Lim TOU Kau-kau jika aku tidak bunuh dirimu, aku sumpah tidak mau jadi manusia Ciyang Cici, cepat hibur gadis cantik pengengon kambing dengan halus Lebih baik kau mengurusi keadaan lukamu sendiri, buat apa kau mengumbar nafsu pada saat ini? Sembari berkata dari dalam sakunya dia mengambil keluar sebuah botol batu giyok dan mengeluarkan dua butir pil berwarna putih dan didekatkan dengan mulut gadis berbaju hijau itu Cici, ujarnya kembali Telenlah kedua butir ini, setelah tulangnya disambung segera akan sembuh seperti biasa Saat ini si gadis berbaju hijau itu sudah benar-benar amat benci terhadap mereka, dia segera gelengkan kepalanya menolak Siapa yang mau memakan barangmu itu? Bentaknya kasar Cepat bawa pergi sekalipun aku Ciawuk Diengho mati jupa tidak akan mau makan barangmu itu, kalian kucing sedang menangisi tikus HMA buat apa berbuat susah-susah begitu? Selesai berkata dengan jalan terbuyung-huyung dia menuruni anak tanggal leteng itu tapi baru saja berjalan dua langkah lengannya terasa amat sakit sekali sehingga sekali lagi berjongkok ke bawah Si gadis cantik pengengon kambing dengan cepat bantu membimbing dirinya Cici lu kamu penting, lebih baik makan dulu pil ini, ujarnya dengan perlahan Sekali lagi si gadis berbaju hijau itu gelengkan kepalanya, air mati menetes keluar membasahi pipinya Cici cepatlah kau makan pil ini, ujar gadis cantik pengengon kambing itu sekali lagi Sekalipun di antara kita satu sama lain tidak saling mengenal tetapi boleh dikata punya jodoh untuk bertemu Si gadis berbaju hijau itu gelengkan kepalanya kembali, dengan tangan kanannya menggendong tangan kiri dia berdiam diri tak menjawab Si gadis cantik pengengon kambing yang melihat dia orang tidak mau menelan pilnya diam-diam segera berpikir Jika aku membiarkan dia pergi seorang diri maka dendam di antara Lim TOU dengan pihak TMTNP akan semakin mendalam lagi Apalagi kekuatan serta pengaruh dari pihak TMTNP sudah semakin meluas dari daerah Kentian ke seluruh daerah Tionggoan serta Kang Lam Jikalau dendam ini makin mendalam bukankah urusan semakin merpotkan Dia yang berpikir sampai di sini tak banyak bicara lagi mendadak dia menotok jalan darah pulas dari gadis berbaju hijau itu Sewaktu menoleh ke belakang terlihat Lim TOU sedang mengobati dada Liz Yawie sedangkan Liz Yawie sendiri setelah jalan darahnya terbebas Gadis cantik pengengon kambing itu segera memberikan kedua butir pil itu pada Lim TOU Kedua butir pil ini berikanlah ke pesda cici untuk dimakan Nanti kita bicarakan lagi sesudah kembali ke rumah penginapan Selesai berkata dia segera mengambil keluar sebutir mutiara dan diletakkan di atas meja Hal ini membuat para tetamu lainnya menjadi terbelalak dibuatnya Gadis cantik pengengon kambing tidak mau membuang waktu lebih banyak lagi Dia segera menggendong tubuh si gadis berbaju hijau itu dan lari terus ke bawah loteng Lim TOU pun dengan cepat memberikan pil itu kepada Liz Yawie lalu menggendong tubuhnya meninggalkan loteng tersebut Sesampainya di bawah loteng terlihatlah TOU itu sudah diinjak oleh Seng Kerbau Sehingga hancur lebur sukar untuk dikenal kembali Sebaliknya di atas punggung dari kerbau itu pun jelas sekali Tertera dua buah bekas telapak tai suing yang amat jelas sekali Kaki depannya berlutut di atas tanah Sedang mulutnya tak hentinya mendengarkan suara rintihan yang berat Sedangkan itu Hua Siosi Rase terbang entah sudah lari kemana Lim TOU yang melihat dikarenakan dirinya harus pecah perhatian atas kedatangan gadis barbaju hijau itu Kerbaunya sudah menerima pukulan tai suing hatinya merasa gemas juga Ilmu pukulan tai suing ini merupakan ilmu telapak tunggal dari aliran Tian Sanpei Jika seseorang kena pukulan ini walaupun di luarnya cuma kelihatan bekas telapak tangan saja Padahal di dalam isi perutnya sudah tergoncang hebat Bila mana tidak diobati dengan cepat tentu akan menemui ajalnya Lim TOU tahu kerbaunya sudah menderita luka yang tidak ringan Diam-diam dia merasa benci terhadap Seng Hua Siosi Rase Tetapi saat ini dia sudah meninggalkan tempat itu terpaksa dengan tergesa-gesa Dia mengambil keluar petali peninggalan Hek Lotoa dan dimasukkan ke dalam mulutnya Setelah kerbau itu menghabiskan satu ikatan lim TOU baru menepuk-nepuk punggungnya Gouko, ujarnya Kau dapat melanjutkan perjalanan dengan menahan sakit bukan? Agaknya kerbau itu mengerti apa yang diucapkan olehnya Kaki depan yang semula berlutut di atas tanah kini bangkit berdiri Tetapi baru saja berdiri tidak lama sekali lagi ia jatuh berlutut kembali Sedangkan dari mulutnya memperdengarkan suara dengusan yang amat rendah Di antara dengusan itu membawa beberapa bagian rasa sedihnya Lim TOU yang melihat kerbau itu tidak bisa bangkit berdiri Dia menjadi teramat cemas Gouko, ujarnya kembali Tidak peduli bagaimanapun kau harus paksakan diri untuk berjalan Beberapa langkah, tidak jauh titik rumah penginapan di sebelah depan sana Nanti aku akan segera menyembuhkan lukamu Coba kau lihat sekarang berlutut di tengah jalan memancing banyak orang yang menonton Bukankah hal itu amat jelek sekali? Saking cemasnya sehingga pikirannya buntu memaksa Lim TOU harus berbicara sedemikian rupa terhadap kerbaunya Seng kerbaunya dengan membelalakan matanya lebar-lebar memandang ke arah Lim Ton Setelah mendengus pedih mendadak ia tundukkan kepalanya Melihat hal itu diam-diam pikir Lim TOU di dalam bati Obat dari Hek El Lootoa itu amat sakti dan mujarab sekali Beberapa kali dicoba pasti membawa hasil Kenapa kali ini gagal? Dia merasa tentunya daya obat itu belum berjalan karenanya kepada si gadis cantik pengengon kambing Kembali dia minta kembali dua butir pil mujarabnya lalu dimakankan kepada kerbaunya Kemudian secara diam-diam kerahkan tenaga dalamnya melalui bekas telapak tangan tertera di atas perutnya Si gadis cantik pengengon kambing tidak mengetahui kalau Lim TOU sudah memiliki kepandayan silat yang sakti Dia kira kepandayannya tidak lebih juga seperti setahun yang lalu Saat ini terdengar dia berteriak keras Lim Koko, biarlah aku menolong kau Dia tentu terluka karena darahnya menggumpal Aku harus menghancurkan gumpalan darah itu terlebih dahulu Sehingga dengan demikian lukanya pun tidak akan terluka bahaya Walaupun di dalam hati Lim TOU merasa geli tetapi dia mengalah juga Gadis cantik pengengon kambing itu segera menempelkan telapak tangannya ke atas perut kerbau itu Beberapa saat kemudian si gadis cantik pengengon kambing itu baru berhenti Lim TOU cepat-cepat angkat tangannya ke depan perut kerbau itu sambil membentak keras Ayuh bangun Kerbau itu cepat bangkit berdiri cuma saja kedua kakinya masih tetap gemetar dengan amat kerasnya Saat itulah Lim TOU baru tahu kalau kerbau tersebut sudah menderita luka yang amat berat sekali Terpaksa dia tempelkan kembali telapak tangannya ke atas perut kerbaunya Lalu secara diam-diam mengerahkan tenaganya menahan jangan sampai dia roboh ke atas tanah Wan Moai ayoh jalan serunya kemudian Demikianlah masing-masing dengan menggendong si gadis berbaju hijau Serta Li Xiaowie dan Lim TOU menyeret juga kerbaunya melanjutkan perjalanannya Waktu itu banyak orang-orang pendaduk di sekitar tempat ini mengikuti dari belakangnya Bahkan berita ini dengan cepatnya mengalir ke seluruh penjuru kota Hanya di dalam sekejap saja berita tentang munculnya si ekor kerbau ajaib ini sudah tersebar ke seluruh kota Teng Yang bahkan rumah penginapan di mana Lim TOU serta si gadis cantik pengangon kambing berdiam Telah didatangi banyak orang yang ingin melihat keanahan kerbau itu Melihat hal itu Lim TOU jadi khawatir atas keselamatan dari kerbaunya yang ditaruh di kandang kuda Dia takut kerbaunya yang sedang terluka mendapatkan serangan lagi dari orang lain sehingga menemui ajalnya Setelah dia orang mengurusi Li Xiaowie dan mengetahui kalau lukanya tidak terlalu bahaya Kepada si gadis cantik pengangon kambing lalu ujaraya Wan Moai aku merasa tidak lega hati bila kerbau itu disimpan di dalam kandang kuda Kau pikir baiknya kita taruh di mana? Apa kau punya maksud untuk memasukkan kerbau itu ke dalam kamar tinggal bersama kita? Goda gadis cantik pengangon kambing sambil tertawa Benar sahut Lim TOU mengangguk aku punya Maksudnya demikian, cuma saja aku takut Wan Moai menggoda diriku Buat apa aku menggoda dirimu ujar si gadis cantik pengangon itu sambil tertawa Sekarang kerbau itu sudah jadi barang wasiatmu Dia pun merupakan pengawalmu Memang seharusnya kau bersikap hormat seperti murid bersikap hormat terhadap suhunya Dengan pandangan tajam Lim TOU memperhatikan diri gadis cantik pengangon kambing itu Dia takut di dalam perkataannya ini mengandung maksud mengejek Tetapi sewaktu melihat wajah si gadis cantik pengangon kambing itu dihiasi dengan senyuman Yang menyenangkan dia baru tidak menaruh curiga lagi Dia pun jadi turut tertawa Kalau begitu bagus sekali biar aku suruh dia kemari Baru saja Lim TOU mau keluar pintu mendadak terdengar si gadis cantik pengangon kambing sudah berteriak Kau harus mandikan dia bersih-bersih baru bawa masuk kemari Kalau masih bau aku akan mengusir dia keluar Baik, baik sahut Lim TOU sambil tertawa Aku pasti akan mandikan dirinya terlebih dulu Moai-moaiku yang tercinta Seara dia berjalan keluar dari kamar itu Si gadis cantik pengangon kambing yang mendengar dia orang memanggil dirinya dengan kata-kata Moai-moaiku tercinta dari dalam segera makinya Kau orang semakin lama semakin jahat Jika menimbulkan hawa amarahku jangan salahkan aku segera potong leharmu Kepada Liz Yawie yang sedang berbaring di atas pembaringan sambil tersenyum memandang dirinya dia berkata lagi Ie Cici, inilah hasil dari dirimu yang terlalu memanjakan dirinya Kau harus baik-baik mengurusi dirinya Liz Yawie yang baru sembuh dari lukanya tidak leluasa untuk menjawab dia Hanya kirim satu senyuman kepadanya Kamar itu sebenarnya adalah dua ruangan yang disambung menjadi satu Si gadis cantik pengangon kambing segera berkata kepada Liz Yawie Ie Cici, kau berbaringlah di sini Aku akan melihat keadaan dari Chiang Cici Liz Yawie mengangguk Dengan langkah yang perlahan si gadis cantik pengangon kambing berjalan masuk ke dalam kamar Dan membuka kordin yang menutupi tempat tersebut Terlihatlah Chiang Beng Hu masih tidur dengan amat nyenyaknya Dia tidak mau mengganggu setelah melihat sejenak cepat-cepat Dia undurkan diri kembali ke samping pembaringan Liz Yawie Dan membicarakan soal-soal di dalam dunia kangow dan jejak selanjutnya dari mereka bertiga Tidak lama kemudian Lim T.O.U balik lagi ke dalam kamar dengan menuntun kerbaunya itu Begitu Seng Kerbau masuk ke dalam kamar seketika itu juga memancing tertawaannya dari pemilik rumah penginapan itu Serta para tamu lainnya, Lim T.O.U sama sekali tidak menggubris bahkan kirim satu senyuman ketolol-tololan kepada mereka Seseorang di antara mereka yang melihat Lim T.O.U tidak dibuat marah oleh hejekan mereka segera menggoda Hei engkau cilik, kau membawa kerbau itu ke dalam kamar Apakah mau mengajaknya tidur bersama-sama Saturan jangkau berhati-hatilah jangan sampai dikencingi kerbau tersebut Haa titik haa titik Lim T.O.U pun tertawa terbahak-bahak dengan kerasnya Kalian apa tidak tahu kalau kerbau ini kerbau ajaib Kerbau ajaib selamanya tidak pernah kencing di pembaringan Tetapi aaa titik nanti malam sewaktu tidur Aku harap kalian mau berhati-hati Lim T.O.U sengaja memperhatikan sikap serta gerak geriknya yang amat misterius Lalu memperhatikan para tetamu sambil kerutkan alisnya rapat-rapat Orang itu sewaktu melihat sikap dari Lim T.O.U amat serius Tidak terasa menjadi amat tegas Ada apa tanyanya? Lim T.O.U berpikir sebentar Akhirnya dia gelengkan kepalanya Lebih baik aku tidak berbicara saja nanti Jika aku bilang tentu kalian akan ketakutan Sehingga satu malaman tidak bisa tidur Kalau sampai terjadi urusan itu Bukankah kalian semua akan menyalahkan aku? Orang-orang itu setelah mendengar perkataan ini hatinya semakin tidak lega lagi Mereka pada mendesak Lim T.O.U untuk mengatakan urusan apa yang akan terjadi Melihat suasana yang semakin ribut Lim T.O.U baru menjawab dengan suara perlahan Jikalau kalian benar mau mengetahui urusan ini Aku pun tidak bisa bardiam diri terus Tetapi asalkan ada aku di sini kalian tidak usah takut Kerbau ku ini tidak ada jeleknya cuma Saja ada kalanya sewaktu menjadi marah dan nafsu binatangnya berkorbar Dia sering tidak mengenal orang lain sehingga berlarian melukai orang lain secara sembarangan Makanya sebelum urusan terjadi aku beri peringatan dulu kepada kalian Jikalau dia betul-betul marah dan menubruk-nubruk Kalian tak usah menjadi gugup sehingga mengakibatkan bencana besar Waktu itu urusan bisa berabeh Para pedagang itu sewaktu mendengar perkataan ini Ditambah pula berita terinjak matinya seorang T.O. Su Serta melayangnya Seng Kerbau melewati atap rumah Membuat mereka menjadi percaya 100% Tidak terasa lagi air muka mereka pada berubah menjadi amat hebat Setelah tertegun beberapa saat lamanya mendadak pada berteriak keras Haduh titik payah titik payah titik jikalau di dalam rumah penginapan ada penyebab bencana ini Bagaimana suruh kita berdiam di sini dengau tenang Hei yang kopcilik cepat bawa dia keluar Jikalau kerbau itu sampai melukai orang buat dirimu juga tidak ada gunanya Hei pelayan, pelayan Teriaknya salah seorang di antara mereka Aku mau batalkan rencanaku tinggal di Siaid Aku tidak mau tinggal bersama binatang penyebab bencana ini Seketika itu juga suasana di dalam ruangan penginapan itu menjadi kacau balau Lim Teo yang melihat hal ini diam-diam merasa amat geli sekali Setelah masuk ke dalam dan bertemu dengan gadis cantik pengengon kambing tidak kuasa lagi dia tertawa terbahak-bahak Si gadis cantik pengengon kambing yang melihat sikapnya yang amat aneh itu tidak urung dibuat curiga dan ragu-ragu Hei ada urusan apa yang membuat kau tertawa terbahak-bahak tanyanya keheranan Mereka menggoda aku lalu aku balik menggoda mereka dengan menipu yang bukan-bukan Siapa tahu mereka sudah menganggapnya sungguh-sungguh dan pada membatalkan niatnya untuk berdiam di tempat ini Aku rasa rumah penginapan ini bakal sepi Baru saja berbicara sampai di sini mendadak terdengar suara orang yang sedang mengetuk pintu Lim T. O. U segera membukanya terlihat pemilik rumah penginapan itu sedang berdiri di muka pintu dengan wajah yang serba susah Bibirnya sedikit bergerak mau mengucapkan sesuatu pada Lim T. O. U Tapi sewaktu dilihat kerbau itu berdiri di samping pinta dia menelan kembali kata-katanya Lim T. O. U segera menduga apa yang sudah terjadi Kepada si gadis cantik pengengon kambing ujarnya sambil tertawa Wanmu ai mutiaramu apa masih ada Para tamu sudah dibuat ketakutan oleh kerbau sehingga pada melarikan diri terbirit-birit Kini si pemilik rumah penginapan mencari aku seharusnya kau orang bantu aku usir dia pergi H. M. M. Aku tidak mau ikut campur urusanmu yang merepotkan ini Seru si gadis cantik pengengon kambing sambil mencibirkan bibirnya Seorang lelaki sejati berani berbuat tentu berani menanggung jawab Buat apa kau mencari aku? Oh 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 titik adikku yang baik Mohon Lim T. O. U cepat Kenapa kau begitu teganya melihat aku kesusahan cukup kau mengambil keluar sebutir mutiara Bukankah urusan akan segera menjadi beres? Si gadis cantik pengengon kambing segera termenung berpikir sebentar Demikian saja, ujarnya kemudian Asalkan kau menyanggupi diriku untuk melakukan tiga macam urusan Maka aku beri kau orang sebutir mutiara Bagaimana? Diam-diam di dalam hati Lim T. O berpikir Sungguh lucu sekali Mutiara yang kau miliki sekarang ini Bukankah aku yang memberikan kepadamu padahal saat ini aku masih mempunyainya sangat banyak sekali Hanya saja tidak leluasa untuk mengambilnya Entah apakah ketiga syaratnya itu? Tapi aku kira tentunya tidak sukat lebih baik aku menyanggupinya Berpikir sampai di situ segera menyanggupinya Kalau memangnya Wan Moai yang menghendakinya Jangan dikata cuma tiga macam urusan saja sekalipun Tiga puluh atau tiga ratus pun aku akan melakukan dengan sepenuh tenaga Baiklah, ujar si gadis cantik pengengon kambing itu kemudian sambil tertawa dan mengambil keluar sebutir mutiara Tapi kau harus ingat urusan ini kau tak mungkir lagi Ie Cici kau harus jadi saksi Huruf besar L Im TOU segera menganggup Melihat dia orang sudah menyanggupinya si gadis cantik pengengon kambing berubicara Pertama, untuk selanjutnya kau tidak diperkenankan untuk berbuat kurang ajar terhadap Cici Kau bisa melakukannya, bukan? Soal itu tak perlu dikhawatirkan Kedua segera pergi mencari satu setel pakaian yang bersih dan bagus kalau tidak jangan kembali lagi Lim TOU segera tertawa terbahak-bahak Aku kira urusan berat macam apa, soal ini pun tidak sukar diselesaikan Kau orang jangan gembira dulu, sambung si gadis cantik pengengon kambing dengan perlahan Urusan yang sulit ada di belakang, ketika di dalam tiga hari ini kau harus mencari berita siapa yang sudah membinasakan kawanan kambingku Ini bawa pergi Sembari berkata dia melemparkan mutiara itu ke tangan Lim TOU, lalu sambungnya lagi Sekarang mutiara itu sudah kau dapatkan urusanku pun harus kau selesaikan cepat-cepat Jikalau di antara ketiga urusan ini tidak bisa melaksanakannya Jangan harap aku berlaku sungkan lagi terhadap dirimu Lim TOU yang mendengar permintaannya yang ketiga itu tidak terasa lagi diam-diam merasa kepayahan, pikirnya Sungguh licik pengengon kambing ini, ternyata aku sudah kena pancingannya Tapi kau tunggu saja nanti ada permainan bagus bakal menyusul di belakang Berpikir sampai di situ dia segera tertawa, sahutnya Apa susahnya urusan ini kau legakanlah hatimu Kalau aku sudah menyanggupi untuk melaksanakan pekerjaan itu orang pasti akan melakukannya hanya sampai beres Lim TOU segera putar badannya untuk menyerapkan mutiara itu kepada si pemilik rumah penginapan Sebagai ganti batalnya para tamu untuk menginap di sana Saat itulah mendadak pelak Ada sebuah benda berat yang memecahkan jendela melayang masuk ke dalam dan tepat jatuh di tengah kamar Sepasang matu dari Lim TOU yang amat sejam hanya di dalam sekali pandang saja sudah mengetahui macam benda tersebut Dengan cepat dia menoleh keluar jendela, tampaklah Sesosok bayangan hijau dengan amat cepatnya berkelebat lenyap di balik tembok A-a-a-a emas titik terdengar si gadis cantik pengengon kambing menjeret keras Bagaimana bisa ada emas yang melayang masuk ke dalam kamar kita? Lim TOU sebenarnya adalah seorang yang catik setelah berpikir sebentar mendadak dia gelengkan kepalanya He-e-e titik yang cici sudah pergi serunya sambil menghala nafas panjang Ternyata dia orang tidak mau menerima budi kebaikan kita Perkataannya ini mana si gadis cantik pengengon kambing mau mempercayainya? Bukankah tadi dia orang tertidur dengan amat pulasnya bagaimana sekarang bisa pergi dengan cepat Dia berlari masuk ke kamar dalam, tapi sebentar saja dia sudah menjadi tertegun Kiranya jendela sudah terbentang lebar sedangkan orangnya telah lenyap tidak berbekas Orang itu sungguh aneh sekali, tulangnya yang patah masih belum sembuh Jikalau terkena angin lagi bukankah sukar diobati dan semakin mendatangkan kerepotan Buat dirinya sendiri seru si gadis cantik pengengon kambing dengan perlahan Lim T.O.U tidak menjawab, dia putar badan memungut emas itu dan ditimang-timangnya di atas tangan Segera dia merasa emas itu ada lima, enam kati beratnya, dengan cepat disusupkan ke dalam sakunya Waktu itulah si gadis cantik pengengon kambing sedang berjalan masuk ke dalam kamar Melihat Lim T.O.U memasukkan emas itu ke dalam sakunya segera berseru Eh eh Lim T.O.U koko bagaimana kau boleh memasukkan emas itu ke dalam sakumu Lim T.O.U menggerutkan alisnya rapat-rapat Perempuan semacam ini tidak ada harganya untuk Wan Moai menaruh rasa khawatir kepadanya Titik aku mau pergi cari dirinya lalu menggunakan emas ini menimpu wajahnya Mendengar perkataan itu si gadis cantik pengengon kambing menjadi amat gelusar makinya Aku masih mengira kau adalah seorang lelaki sejati Pintu kamar saja belum dilewati sudah mengingkari janji H.M.M. bukankah baru saja kau orang menyanggupi tiga buah permintaanku Saat ini mutiara tersebut masih ada di tangan Lim T.O.U Mendengar perkataan tersebut dia segera mengangsurkannya kembali Kau ambillah kembali barang ini, ujarnya Jikalau kau orang suruh aku menganggap tapak seorang perempuan yang begitu tidak tahu diri Aku tidak akan menyanggupinya Si gadis cantik pengengon kambing menjadi teramat gusar Dengan cepat dia rebut kembali mutiara yang ada di tangan Lim T.O.U lalu putar badannya Baiklah, ujarnya Kau mau berbuat apapun terhadap dirinya aku tidak akan ikut mencampurinya kembali Soal siapa yang membinasakan kambing-kambingku tidak perlu kau orang bersusah payah menyelidikinya sendiri Ie Cici aku serahkan kepadamu kembali, aku mau pergi dulu Selesai berkata dia segera menjejak kakinya dan melayang keluar dari jendela Lim T.O.U sama sekali tidak menyangka kalau dia bisa begitu marah Padahal dia orang cuma merasa heki saja melihat kekasaran dan ketidak tahu aturan dari Chiang Beng Ho itu Karena itu berbicara pun agak kasar Kini melihat si gadis cantik pengengon kambing mau pergi dia menjadi cemas Tangannya dengan cepat menyambar tangannya sambil berseru Wan Muai kau jangan pergi, semuanya adalah kesalahanku buat apa kau pergi Apalagi jika harus pergi yang pergi seharusnya aku Ie Cici Skerta Kerbau itu masih ada di sini Biarlah Wan Muai tolong menjaganya, aku pergi dulu Kata-kata terakhir baru saja diucapkan keluar Dia sudah menarik tanda si gadis cantik pengengon kambing itu ke belakang Yang membuat dia orang tidak terasa lagi mundur beberapa langkah ke belakang Lim T.O.U segera maju ke depan lalu menutulkan ujung kakinya di atas permukaan tanah Lalu berkelebat keluar dari jendela Ujarnya sambil merangkap tangannya menjura Selamat tinggal Dengan cepatnya dia orang sudah melayang pergi tak berbekas Si gadis cantik pengengon kambing menjadi cemas, teriaknya Lim Koko titik kau tunggu dulu, aku ada perkataan yang hendak disampaikan kepadamu Ie kenapa kau marah terhadap diriku Lim Koko Sekalian Lim T.O.U mendengar suara panggilan tersebut Tapi dia orang tidak mau memberikan jawabannya dalam hati Dia kepingin memecahkan rahasia pencurian yang dilakukan oleh si penjahat naga merah itu Adanya tanda ular di kota yang menemui bencana memang jelas menunjukkan si naga merah lah yang melakukan perampokan tersebut Tapi terang-terangan si penjahat naga merah pada malam itu ada di kuil Chiang Lian Si Bagaimana mungkin dia orang bisa pergi ke kota Teng Yang untuk melakukan perampokan Karena itu dengan mengambil kesempatan ini dia meninggalkan rumah penginapan untuk mencari seperangkat Pakaian yang berwarna hijau untuk berganti pakaian lalu membeli pula sebuah topi terbuat dari rumput Sebentar saja seorang gembala kerbau yang kotor dan dekil kini sudah berubah Meu jadi seorang kongcu yang amat perlente dan tampan sekali Sedikit pun tidak mirip dengan Lim T.O.U yang dahulu Hari ini Lim T.O.U berjalan masuk keluar di setiap rumah makan dan mencari berita di dalam kota Tiang Yang Tetapi tidak ada sebuah berita pun yang didapatkan Tiba-tiba di dalam pikirannya teringat akan sesuatu Orang yang melukai empat orang T.O.S.U butong P sekaligus dengan menggunakan senjata rahasia pada waktu ITN adalah pengemis Bila orang itu pula yang melakukan pembunuhan terhadap kawanan kambing dari si gadis cantik pengengon kambing Seharusnya aku pergi ke tempat yang banyak pengemisnya, buat apa pergi ke rumah makan? Berpikir sampai di sini tidak tertahan lagi dia merasa gelis sendiri Siasatnya segera dirubah, dia khusus pergi ke dalam kuil yang bobrokan atau tempat-tempat yang banyak ditemui pengemis Tetapi walaupun sudah dicari setengah harian dan Seng Surya pun sudah berada di ufuk barat Dia orang sama sekali tidak memperoleh sedikit berita pun Akhirnya sampailah dia orang di sebuah pohon syong yang amat lebat dan tinggi sekali Membuat setiap orang yang melalui tempat itu merasa hatinya bergidik Diam-diam dalam hati Lim T.O berpikir Tidak urung ini hari aku orang tidak berhasil mendapatkan jejak dari pengemis itu Kemungkinan juga sejak semula dia sudah meninggalkan kota Teng yang ini Jikalau memang begitu adanya sekalipun aku harus mencari sepuluh, dua hari pun tidak berguna Dengan bergendong tangan dia segera berjalan memasuki pohon syong itu kurang lebih setengah jam Kemudian mendadak di hadapan ayah muncul dinding tembok yang amat nyata Agaknya di tempat tersebut merupakan nae buah kuil kaum Toosu yang kecil Lim T.O segera mempercepat langkahnya menuju ke sana Tampaklah olehnya pintu kuil itu setengah terbuka di atas pilar Tergantunglah sebuah papan yang bertuliskan Ceng Cun Koan tiga huruf dari emas Cepat tubuhnya masuk ke dalam ruangan itu Mendadak dia merasakan bau wanginya panggangan ayam berhembus keluar dari dalam kuil tersebut Bahkan di dalam kuil tidak nampak adanya dupa maupun lilin yang dipasang Di atas dan di sekitar patung arca tampak debu yang amat tebal menutupi semua tempat Bahkan tidak kelihatan adanya sesosok manusia pun Lim T.O memerikasa sejenak keadaan di sekeliling tempat itu Baru saja dia mau masuk ke dalam kuil mendadak Terdengarlah suara seseorang sedang bicara Jika demikian adanya kematian dari Leng Ceng Tuheng Bukanlah kalian bertiga yang melakukannya Soal ini mungkin aku masih bisa percaya Tetapi kalau memang begitu apakah kita pusaka Tukong Pitliok itu juga sudah didapatkan oleh si penjahat naga merah Semula kami pun punya pikiran begitu sahut seseorang lagi Tetapi sewaktu kemarin malam kita bertempur sendiri dengan penjahat tua itu Kami rasa tenaga dalamnya tidak memperoleh kemajuan seberapa jika dibandingkan dengan setahun yang lalu Kitab Pusaka Tukong Pitliok merupakan sebuah kitab yang berisikan ilmu silat yang amat dasyat sekali Jikalau dia orang betul-betul sudah mendapatkannya Jangan dikata kami sekalipun lilojie juga belum tentu merupakan tandingannya Lim Teo yang mendengar perkataan itu segera bisa membedakan Kalau suara itu berasal dari si Tiat Sia Sian Seng Dengan demikian si Siu Chai Buntung serta si pengemis pemabok pun seharusnya ada di sana Terdengar orang yang pertama membuka mulut dan berbicara lagi Jikalau begitu si penjahat naga merah tentunya belum memperoleh kitab pusaka Tukong Pitliok itu Lalu kitab pusaka tersebut sudah didapatkan oleh siapa? Aku tahu akan seseorang tiba-tiba si pengemis pemabok menyambung Sewaktu aku terluka Waktu itu aku sedang mengerahkan tenaga dalamku untuk menyembuhkan luka dari si penjahat naga yang telah pergi mengejar si Tiat Sia Sian Seng Aku melihat ada orang berjalan masuk ke dalam lembah Berbicara sampai di sini mendadak si pengemis pemabok menggelah napas panjang Jikalau memang benar sudah dia peroleh Hei, rejeki bocah cilik itu sungguh bagus ujarnya Hei Heng San Chie Ye U, aku dengar kalian berdua pandai berpikir coba kalian terkah siapakah orang itu Suasana seketika itu juga dicekam kesunyian yang amat sangat tidak terdengar sedikit suara pun Lim Teo yang mendengar perkataan dari si pengemis pemabok itu tidak urung di dalam hati diam-diam memaki Kau setan arak, ternyata mau membocorkan rahasiaku Pada saat itulah mendadak terdengar seseorang berbicara kembali Soal ini tidak sukar untuk diduga Apakah bukan itu si perempuan tunggal atau kulit Tau Hang Menurut berita yang tersiar di dalam bulim Katanya si perempuan tunggal Tau Hang ini pernah mengalahkan Au Hei Yong Suami istri dari Kiam Tien Pei hanya di dalam tiga jurus saja Dan kini, perempuan tersebut sudah diterima Au Hei Yong sebagai jagoannya Karena itulah pengaruh dari Kiam Tien Pei di dalam beberapa hari ini amat dasyat sekali Sehingga sebagian daerah Kang Lem sudah dikuasai oleh mereka Aku dengar pula katanya si perempuan tunggal Tau Hang Tidak lama kemudian akan membuka cabang-cabang di seluruh daerah Jika berita ini benar maka lo olap kira kitab pusaka Tukong Pit Lio itu tentunya sudah didapatkan olehnya Mendengar perkataan itu diam-diam Lim Tau Merasa hatinya amat murung, pikirnya Aku belum pernah dengar dari daerah si Lem sudah muncul seorang perempuan yang demikian jumawanya Jikalau urusan ini benar-benar terjadi aku kepingin sekali menemui dirinya Aku benar-benar mau lihat dia orang mempunyai kelebihan apa yang patut dibanggakan Saat ini si pengemis pemabok sudah tertawa lagi, ujarnya Perkataan yang Chiet Xiao Tai Su ucapkan sudah terpaut amat jauh sekali Sekalipun si perempuan tunggal Tau Hang itu aku pernah mendengarnya tetapi belum percaya benar-benar Siapa tahu kabar itu juga kabar kosong dari Lo Chiang saja Sebetulnya orang yang sudah memasuki lembah itu memang membuat hatiku sedikit ragu-ragu Tetapi setelah kejadian itu kemarin malam di kuil Chiang Lian Si Sampai jumpa di video selanjutnya